Wow Elsa mengalami hal ini guys ya dan kita dilarang untuk cemburu dan iri hati kepada Malaysia Sebab youtuber cantik ini guys ya mendapatkan perlakuan baik daripada Malaysia Dan saya pun merasakan dan saya pun membuktikan bahwasannya apa yang disampaikan Elsa ini betul adanya guys ya Wow wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabban Alamin Alright guys terima kasih sudah ngeklik video ini Dan buat teman-teman semua yang baru jangan lupa like share komen dan subscribe nya ke channel ini guys ya Dan buat teman-teman yang lama tapi nontonin terus subscribe dong please please Karena ya saya lihat ya teman-teman sekalian itu banyak yang gak subscribe tapi nontonin Tapi terima kasih sudah menonton ya kan Nah buat teman-teman semua kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request khusus ini banyak banget yang request ya kan Nah ini kawan kita yaitu Elsa Widianti Putri guys ya Jadi disini kita dilarang cemburu dan dilarang iri guys Wah wah inilah perkara baik yang Elsa jumpai saat pertama kali ke Malaysia Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai guys Hai semua halo tetangga gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu semoga bahagia selalu Amin oke disini kita bisa lihat ya guys ya suasana kampung Dari pada Elsa ya guys ya Wah ya cantik guys rumahnya nih guys Belakang-belakangnya juga ya guys ya Ada masjid kayaknya nih Selalu dan semoga hari teman-teman semua selalu good day Amin Oke mungkin teman-teman pada penasaran Karena background aku berbeda Ini kebetulan aku juga lagi balik kampung Dan ini adalah view dari belakang rumahku yang berwarna putih ini adalah masjid Dan yang hijau ini adalah waktu itu jadi asrama Tapi sekarang udah gak digunain jadi back to topic Hari ini aku akan membahas soal perkara baik yang aku dapatkan ketika aku liburan ke Malaysia Jadi nah kemarin kan teman-teman juga pada nanyain Els coba masukin perkara baik sama perkara buruk oke Jadi hari ini kita akan membahas soal perkara baiknya dulu Menarik nih guys Nanti perkara buruknya kalau ada Ada 12 hal baik yang aku rasakan Hal yang aku lihat secara langsung Maaf kalau agak bising ya guys Karena banyak lalu lalang motor juga Seperti yang aku bahas di video sebelumnya Kalau di Malaysia itu sangat-sangat mencintai produk tempatan Salah satunya jenis kendaraan Dimana di Malaysia juga menciptakan kendaraan Yang jenamanya bernama Proton Pas aku ke Malaysia itu guys memang banyak banget Proton di mana-mana Kayak ya secinta itu rakyatnya kepada produk tempatan Dan itu yang menurut aku perkara baik Yang dimana itu bisa mensupport UKM atau ekonomi dari Malaysianya langsung Yang kedua sangat menghargai radio tempatan juga Nah ketika kami naik grab memang mereka benar-benar support radio tempatan Seperti salah satunya Hot FM Sekipun bisa setel musik gitu kan Dalam Youtube, Spotify, dan lain sebagainya Tapi mereka tetap menggunakan produk atau karya tempatan Untuk mensupport lagi-lagi yang berkaitan dengan kesejahteraan negaranya Ini mungkin yang paling aku notice juga salah satunya Itu penampilan orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget Terutama laki-lakinya Jadi mereka berpakaian rapi Tidak ada rambut yang gondrong Tidak ada pakaian lusuh Tapi mereka benar-benar rapi serapi-rapinya Dan itu lumayan aku notice sih ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia Yang keempat ini mungkin salah satu kesalahan yang aku lakuin Yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam Bukan soal di Allure Street Tapi ini soal di kendaraan umum Jadi kan kemarin kami naik LRT Di situ kan aku buat video Lumayan berisik juga aku Dan banyak berbincang-bincang dengan teman-teman aku di LRT itu Aku notice kalau di sekiling aku tuh gak ada yang ribut kayak aku Jadi mungkin itu salah satu hal yang aku bisa pelajari ke depannya Untuk kalau naik LRT, MRT, monorail itu aku lebih harus diam Tidak berisik Kemudian yang kelima adalah soal menggunakan jari-jari tangan Jadi kemarin itu ketika kami berbelanja, ketika kami di tempat Apa tuh namanya kayak pembayaran loket tiket gitu kan Pas naik gondola atau kabel kart Itu mereka tidak menggunakan jari mereka untuk menunjuk sesuatu itu dengan telunjuk Tapi mereka menggunakan empat jari ini kayak gini Ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu Ataupun barang ataupun orang Nah hal itu adalah salah satu yang mengubah aku untuk Oh iya, kayaknya memang lebih sopan menggunakan empat jari Ataupun menggunakan Betul Betul, kalau kita istilahnya di Pondok Santren Ataupun di mana ya guys ya Maksudnya daripada orang tua kita dulu Pasti mengajarkannya seperti ini guys ya Kalau di tempat saya tuh pasti seperti ini atau seperti ini Jangan sekali-kali seperti ini ya kan Nah seperti itu Jadi lebih sopan, lebih menghargai orang Seperti itu ya guys ya Jempol untuk menunjuk sesuatu Dan terima kasih Malaysia Nah yang keenam Ini mungkin menjadi salah satu hal yang inginkan Atau hal yang diharapkan oleh banyak perempuan lainnya Ketika sedang berlibur atau sedang berjalan di tempat keramaian Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling Kayak panggilan-panggilan jahil itu Oh oke oke Jadi disana sangat ramah sekali kepada perempuan Seperti itu ya guys ya Jadi gak ada siwit gitu kan Kalau disini masih ada kayaknya ya guys ya Kemarin istri saya jalan Masih ada cowok-cowok yang kayak gitu Masih aja ada gitu kan Itu pengalaman yang Elsa berikan kepada kita ya guys ya Dan saya juga mengalami kemarin disini Dan semoga orang-orang udah lebih sadar lagi lah Bahwasanya sekarang bukan zamannya kayak gitu lagi ya kan Memang tidak aku temui sama sekali ya Meskipun memang kayak mukanya muka sama abang gangster gitu ya Ketika aku ketemu lelaki-lelaki Malaysia itu guys Tapi mereka tidak ada yang namanya catcalling sama sekali Tidak ada yang jel-jel, menghil-manggil dan sebagainya Itu perkara baik yang tidak semua negara itu ada Betul Keren Yang ketujuh ini menjadi salah satu hal yang aku notice juga Yaitu ketika kita berbicara dengan lawan jenis Mereka tidak mau menatap kita terlalu lama Sekali-sekali mereka menubuhkan pandangan mereka Atau mereka tidak menatap mata secara langsung Kayak menatap Kayak hanya menatap dahi gitu Dan itu menunjukkan yang namanya Etika adab dan kesopanan Kemudian sabar Dan disitu bisa kita lihat guys ya Bahwasannya adab, sopan, santun itu diutamakan disananya guys ya Dan tingkat toleransinya sangat tinggi Nah sabar ini kita ulas sabar Contohnya hal yang aku lihat channel langsung ketika di Malaysia itu Mereka mengantri makanan dengan antrian yang sangat panjang Mereka mau guys mengantri Asli ini tingkat kesabarannya tinggi banget Kalau bisa istilahnya mengantri dengan lama sekali disitu ya guys ya Karena kalau saya sendiri itu kayak Gak jadi, gak jadi, gak jadi Pasti seperti itu Karena memang ngantri itu adalah butuh kesabaran Ataupun perlu kesabaran yang ekstra gitu ya guys ya Aku adalah, aku tinggal kan Meskipun sekiral apa makanan itu Tapi kalau udah antriannya panjang Aku udah, karena udah panjang gitu kan Terus nanti tiba-tiba gak dapat makanannya Ya sia-sia gitu kan Jadi pun barisan antrinya panjang Mereka tetap menunggu dengan sabar Yang kesembilan ini mungkin Teman-teman juga tidak heran Kalau bahasa Inggris itu di mana-mana Di Kuala Lumpur khususnya Itu memang bahasa Inggris banyak banget mereka gunain Tapi alhamdulillah Mereka juga masih menempatkan posisi bahasa Melayu itu di peringkat pertama Nah kalau di Kuala Lumpur mungkin memang karena berbagai macam turis gitu kan Berbagai orang asing masuk Lebih mengutamakan bahasa Inggris mungkin ya Kalau di Kuala Lumpur Kalau salah, mohon dikoreksi aja di kolom komentar Mungkin udah aku perbincangan juga Di salah satu video aku Di yang ini kalau gak salah Ketika aku ketandas yang ada di Malaysia Untungnya senyum gitu kan Mengucapkan salam Mendeskripsikan bahwa perkara baik yang aku dapatkan Ketika aku jalan-jalan selama 4 hari di Malaysia itu Orang Malaysia itu sopan-sopan Ramah-ramah friendly banget Ini salah satu hal yang aku notice juga Mungkin gak semua orang bisa menanyakan hal ini Kayak misalnya ketemu nih di jalan Terus dia nanyain Sudah makan gitu Nah itu kayak Gak semua orang bisa nanyain hal itu gitu kan Iya sih Iya gak sih Iya bener-bener-bener Sudah makan Iya lah Kan hanya orang-orang tertentu Orang-orang yang dekat saja yang menanyakan itu gitu kan Perhatian itu gitu loh Jadi memang Wow Seperhatian itu orang Malaysia kepada kita gitu ya guys ya Wow Malaysia guys Kemudian harga makanan dan biaya hidup di Malaysia Menurut aku Relatif murah Meskipun gak semurah yang ada di Indonesia Tapi Untuk di Asia Tenggara itu relatif murah gitu Itu biaya makanan juga ada yang Seringgit, dua ringgit Kita udah bisa makan gitu Udah bisa minum gitu Dibandingkan negara Singapura Kemarin aku juga sempat kunjungi Singapura Dibandingkan Singapura Malaysia jauh lebih murah Iya lah Kali-kali lipat lebih murah Jadi Kalau disaranin Kalau kalian mau traveling Negara pertama yang harus kalian coba untuk kunjungi Ya Malaysia Malaysia guys Karena memang Dari segi bahasa Dari segi makanan Dari segi komunikasi Itu lebih mudah kita pahamnya Karena memang bahasa mereka sama-sama saja dengan bahasa Indonesia Meskipun ada beberapa kata yang berbeda Meskipun ada kosa kata yang berbeda juga Meskipun mix kadang dengan bahasa Inggris Tapi overall kita bisa mengerti guys Untuk makanannya juga Makanan halal mudah ditemui Iya betul Jadi jangan takut Jangan ragu Tapi kecuali Alor Ini mungkin sebuah hal yang aku harus sampaikan juga Ini menjadi pelajaran juga untuk aku Di Alor Kalian bener harus hati-hati banget Dan kalau bisa hindari untuk makan Atau beli makanan di Alor Karena menurut teman-teman semua Yang udah komen di Youtube aku Alor itu Makanan atau servikat Halalnya itu masih diragukan Di Alor kebaiknya Prefer aku Kalau teman-teman Nama kali ke Malaysia nih Bain langsung ke Kampung Baru aja Karena di Kampung Baru Itu makanan Melayunya banyak Tapi sayang Aku tidak mengunjungi Kampung Baru Karena memang Waktu-waktu yang sangat-sangat-sangat Tidak bisa aku bagi Jangan ke Alor Untuk mencari makanan Nah juga makanannya Sorry to say 5 per 10 Karena gak cocok juga sama lidah aku Waktu itu makanan aku Tapi gak tau ya Kalau teman-teman aku Kayaknya mereka enjoy-enjoy aja makan Tapi kalau aku Sorry to say Nah yang terakhir adalah Banyak tempat refreshing gratis Di Malaysia Jadi ada juga video tuh kan Yang viral di TikTok Kalau dia maas banget sama Malaysia Karena di Malaysia itu banyak banget Tempat refreshingnya Apalagi tempat untuk bermain anak-anak Secara gratis Dan ya aku setuju dengan pendapat itu Karena banyak banget tempat refreshing Secara gratis Tempat-tempat ekstetik yang bisa kita jadiin Area untuk healing Area untuk membaca buku Area untuk foto Juga banyak playground secara gratis Yang disebar Yang tersebar di Kuala Lumpur Khususnya Karena memang aku hanya Mengunjungi secara luas itu Kuala Lumpur Oke jadi itu adalah 12 Perkara baik yang aku dapatkan Ketika aku di Malaysia Perkara buruknya Nanti aku cari-cari lagi Ada perkara buruk Cuman tidak banyak Ti kalau teman-teman mau Komen aja L selanjut untuk perkara buruknya Supaya bisa menjadi pebelajaran Untuk orang-orang Yang ingin ke Malaysia Dan menjadi Sukan juga untuk Rakyat Malaysia Oke Oke Video kali ini cukup sekian Bagi teman-teman yang suka sama video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan kita ketemu di next video Bye bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan itulah tadi guys ya Dilarang cemburu dan iri hati Perkara baik yang aku jumpai Saat pertama kali ke Malaysia Ini Jadi disini adalah pengalaman pribadi Daripada Youtuber Indonesia Yang memang viral di Malaysia Yaitu Elsa Widianti Putri Dan disini Kalau kita lihat Apa yang disampaikan oleh Elsa Ini memang betul-betul Kita juga sudah banyak mendengar Daripada orang-orang lain Juga berkenaan dengan hal ini Tapi yang saya notice lagi Yaitu Tidak ada cat calling Apa sih namanya tadi itu Ya Kayak di Ada cewek lewat Terus Cuiwit Ataupun Hai cantik Hai hai Dan lain sebagainya Itu Disana gak ada Dan itu memang terbaik Tidak semua negara itu punya Seperti itu Dan Apa namanya ya Adab sopan santun itu Itu diutamakan Itu yang paling keren dari Malaysia Kalau Menurut Elsa Oke Banyak lagi Setelahnya 12 Yang tapi ini Membuat kita itu Faham Betul bagaimana Setelahnya Keadaannya ada disana Bagaimana Elsa Menjalani kehidupan disana Selama 4 hari itu Dan mereka Bersama-sama Temannya itu Sangat-sangat Nyaman Sangat-sangat Apa namanya ya Ramah orang-orangnya Disambut Sampai ditanya Udah makan ke Aha Macam itu lah Terbaik memang Jadi Yang saya tahu juga guys ya Perkara baik Yang saya pernah jumpa Dengan orang Malaysia Ketika berada di Arab Saudi Mereka tuh suka Menteraktir guys ya Padahal saya baru kenal itu Saya baru kenal Saya duduk aja Di masjidillah Haram Di masjid Nabawi Gitu kan Tiba-tiba Ada pakcik itu Datang ke saya guys ya Tiba-tiba ada pakcik Datang ke saya Terus dia kata Eh Assalamualaikum Assalamualaikum Daripada mana Daripada Indonesia pakcik Saya cakap kan Haa Dah lama ke tinggal sini Bawa bincang-bincang Sikit Jat je Haa Lepas tu Dah Udah makan ke Belum lagi Saya cakap kan Haa Saya kira memang Apa nama tu Basah-basih Ataupun apa Kalau kat Indonesia tu kan Haa Jom kita makan Dia cakap macam tu Haa Lepas tu Eh betul ke cik Eh ya betul lah Jom kita makan Haa Betul-betul Jadi memang mudah sangat Untuk apa nama tu Bersedekah Haa Ajak makan Sebab tu lah Kalau Elsa kata Dekat Malaysia tu kan Haa Dah makan ke Dia cakap macam tu Dia kalau-kalau Kita belum makan Dia akan traktif kita Dia akan bagi dia makan Masya Allah Terbaik memang Ya saya pun kaget gitu kan Shock macam tu Haa Kenapa Haa Baru kenal Kita pun tak tahulah Kan Tiba-tiba diajak makan Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Semoga bermanfaat Dan semoga menjadi pengajaran Bagi kita semua Dan kita yang baik ini Hal-hal baik ini Bisa kita terapkan Di diri kita sendiri Nah seperti itu Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila disalahkan Tama-tama di maafkan Saya Pamin Uludri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih